Banyak 243 mahasiswa UNTAN Mendaftarkan diri sebagai calon penerima Biasiswa Bank Indonesia tahun 2019 Para pendaftar diwajibkan mengikuti beberapa tahapan seleksi Salah satunya, pewancara dari Komitas Generasi Baru Indonesia dan Bankan Barat, Bidini Kalbar Komitas bagi mahasiswa Kalbaran yang pernah memenangkan Biasiswa BI Ketua Genwi Bintan, Amir Hamzah Abu menerangkan Wawancara dari pihak Genwi Kalbar ini merupakan wawancara tahap pertama Selanjutnya, dikep serta lolos wawancara tahap pertama Serta akan mengikuti wawancara tahap kedua dari pihak Bank Indonesia Tahapan pertama itu ada tahapan administrasi Yang kedua itu wawancara dengan pihak Genwi Yang ketiga tahap terakhir yaitu wawancara dengan pihak BI Nah, yang disini sedang dilakukan wawancara dengan Genwi Wawancara ini sendiri berlangsung selama 4 hari Dimulai hari Senin kemarin sampai hari Kami Untuk jadwalnya sendiri, untuk besok itu fakta tas keguruan Dan kemudian yang disini itu ada tiga kota selagi Kehutanan, Kedokteran, Sama Mifan Amir menambahkan, kota bagi penerima Biasiswa BI di hutan tahun 2019 Sebanyak 50 orang Masing-masing akan mendapatkan biaya 1 juta per bulan Wawancara tahap pertama diselenggarakan di dunia kawutan selama 4 hari Dari tanggal 18 Februari hingga 21 Februari 2019 Agus Subrayadi